Saya minum Elmen Advanced Group, tinggi protein dengan HMB untuk ciga penyusutan otot. Pada suatu hari di tahun 1947, sekelompok gembala beduin yang sedang mencari ternak mereka di Gurun Yudye di dekat laut mati tanpa sengaja menemukan beberapa gua yang berisi arsip naskah-naskah yang sangat tua. Naskah-naskah ini, yang kemudian dikenal sebagai gulungan laut mati, ditemukan di gua-gua di sepanjang tepian barat laut mati, termasuk di antara situs-situs arkeologi bernama Kumran. Gulungan laut mati terdiri dari sekitar 900 dokumen yang mencakup berbagai jenis teks, mulai dari kitab-kitab Alkitab Ibrani hingga tulisan-tulisan sektarian dan keagamaan kuno. Naskah-naskah ini tertulis dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani kunong. Isinya mencakup kitab-kitab perjanjian lana, teks-teks apokrifal, serta tulisan-tulisan yang memuat aturan dan kepercayaan masyarakat Kumran. Gulungan ini juga mengungkapkan praktik dan kehidupan sehari-hari komunitas esen, termasuk aturan-aturan mereka, ritual kebersihan, dan keyakinan religius yang khas. Proses pelestarian gulungan ini juga menjadi prestasi arkeologi yang luar biasa. Sejumlah besar gulungan, meskipun raput, berhasil dipelihara dengan baik oleh kurator dan ilmuwan, memberikan kesempatan bagi dunia untuk menyelidiki harta karun kuno ini. Sebagian besar gulungan laut mati sekarang dipamerkan di Israel Museum di Yerusalem, sementara beberapa lainnya tersebar di berbagai institusi internasional. Penggunaan teknologi modern, seperti pemindaian dan pemetaan digital, membantu dalam menjaga dan memahami isi dari gulungan-gulungan ini. Penemuan gulungan laut mati adalah tonggak bersejarah yang mendalamkan pemahaman kita tentang agama, sejarah, dan budaya di Timur Tengah. Ini bukan hanya artefak kuno, tetapi sebuah warisan yang terus hidup, memberikan cahaya pada warisan yang pernah ada.